baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh now the next term pada next berikutnya, kita akan uji internal konsistensi sebagai lanjutan setelah kita punya data ini tahap pertama dalam analisis validasi instrumen kita lakukan dengan cara analisis skala reliability lalu kita block itemnya saja dari item 1 sampai item 32 oke, sebagai berikut oke, next lalu kita select disini di statistik, kita pilihnya satu saja skill if item deleted oke, continue dan oke maka akan muncul hasil sebagai berikut inilah hasil yang ditunjukkan disini nampak bahwa kita punya alpha crown bar itu reliability statistiknya 0,899 atau 89,9% untuk 32 item nah ini hasilnya sudah ada disini yang kita butuhkan itu correlated item item ini untuk item 1 contoh, kita sudah dapatkan nilai disini 0,366 artinya, korelasi dari item 1 dengan total item 2 sampai 32 itu adalah 36,6% atau 0,366 item kedua itu item 2 dikorelasikan dengan total seluruh item dikurangi dengan item 2 atau total dari item 1 ditambah item 3 sampai 32 itu 0,317 nah ini yang akan kita investasi berikutnya itulah pada tahap kedua yaitu internal konsistensi kita akan dapatkan dua sekaligus alpha kromba dan internal konsistensi terima kasih telah menonton